Sekitar 3.000 warga Muhammadiyah Pati Jawa Tengah berkumpul di halaman Stadion Joyo Kusumo Pati untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha pada tahun 1444 dijeriah. Sholat dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Tema yang diangkat dalam perayaan Hari Raya Kurban ini adalah membangun peradaban keluarga melalui hikmah Idul Adha. Selain di halaman Stadion, kegiatan sholat Idul Adha juga dilaksanakan di 16 titik yang tersebar di 21 kecamatan. Namun sesuai instruksi pengurus Muhammadiyah Pusat, penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan pada hari Kamis besok. Karena sini fasilitasnya mencukupi dan juga dari segi parkir ataupun menampun jamaah cukup lah. Setiap tahun memang di sini? Ya, setiap tahun di sini karena di wilayah Pati, kota yang menjadi luas, karena hanya lokasinya luas ya di Joyo Kusumo. Pimpinan Jirah Muhammadiyah Kusumo Pati menyelenggaran kegiatan pada hari Rabu 28 Juni seperti itu dari pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu di jelenggarakan di halaman Stadion Jirah Kusumo dengan imbatan kotib Ustadz Ahmad Karim Tartangan Yurugi Masjidat Pendidikan. Sementara Muhammad Aliun yang merupakan panitia Hari Raya Idul Adha Muhammadiyah Kendal Jawa Tengah mengatakan, pelaksanaan sholat Idul Adha yang dikelola oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kendal digelar di 55 titik. Salah satunya digelar di Stadion Utama Kendal, bertindak sebagai hotib yakni ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kendal yakni Ihsan Intizam. Dalam khutbahnya ia menyampaikan, momentum Hari Raya Idul Adha ini dijadikan untuk mencantol keluarga Nabi Ibrahim sebagai keluarga yang menjaga ketakwaan kepada sang penciptanya. Di kabupaten Kendal untuk yang dikelola pimpinan daerah Muhammadiyah Kendal itu ada 55 titik. Untuk hewan kurban ada ratusan sapi dan ratusan kambing. Dan alhamdulillah untuk pimpinan cabang kota Kendal sendiri ada 21 ekor sapi dan 18 ekor kambing. Untuk penyembalannya hari ini atau kapan? Ingsawa akan dilaksanakan hari ini setelah sholat id sekitar jam 8 di SMA Muhammadiyah 4 Kendal.